Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar memperkuat skuad mengarumi kompetisi musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Klub Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel ini ingin meramaikan lagi persaingan perburuan juara. Salah satu yang dibenahi adalah komposisi pemain asing. Pasalnya, musim lalu beberapa legion asing minim kontribusi, bahkan kalah saing dengan pemain lokal. Tim berjuluk pasukan ramang ini sepertinya akan memaksimalkan kekuatan tim di berbagai lini. Menuai rumor yang beredar, dikabarkan PSM menggaet dua pemain asing asal Brazil. Kedua pemain tersebut yakni, Victor Luis dan Alois Sioneto. Rumor PSM Makassar mendatangkan pemain Brazil dibocorkan akun seputar sepak bola Indonesia, e-transfer news garis bawah FT, Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. PSM Makassar telah mencapai kesepakatan dengan back tengah Brazil, Alois Sioneto, ofisial segera, tulis e-transfer news garis bawah FT. Mantan back kiri timnas U20 Brazil, Victor Luis akan berseragam PSM Makassar untuk Liga 1 musim 2024 per 2025, lanjutnya. Keduanya berpeluang didatangkan PSM Makassar dengan skema bebas transfer. Mengingat kontrak Alois Sioneto bersama Akademika Koimbra Usai pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Alois Sioneto berposisi sebagai back tengah. Kehadiran Alois Sioneto diprediksi akan menjadi pelapis Yuran Fernandes. Posisi Yuran Fernandes tak tergantikan di PSM Makassar. Ia menjadi pemain kunci solidnya pertahanan PSM Makassar. Begitupun kontrak Victor Luis bersama Valeta FC yang usai di waktu yang sama. Victor Luis berposisi sebagai back kiri. Musim lalu, ia mencatatkan 24 pertandingan dan mencetak 1 gol bersama Valeta FC. PSM Makassar mendatangkan 2 back asing sekaligus setelah Safruddin Tahar dan Erwin Gutawa Hengkang. Mode transfer dilakukan PSM Makassar musim ini tentu berbeda dengan musim sebelumnya. PSM Makassar nampaknya cenderung meninggalkan pakem Eropa Barat yang biasanya hiasi skuad Juku Eja. Dalam 3 musim terakhir, PSM Makassar selalu mendatangkan beberapa pemain asal Eropa Barat. Di musim 2021-2022, PSM Makassar mendatangkan back asal Inggris, Adam Mitter. Selain ada Adam Mitter, ada juga Ancho Johnson dan Wiljan Pluim asal Belanda. Pada musim 2022-2023, PSM Makassar menggaet penyerang asal Portugal, Adilson Silva. Saat itu juga satu slot lainnya masih diisi oleh Wiljan Pluim. Dan di musim 2023-2024, masih ada Adilson Silva meski PSM Makassar tak menambah pemain asal Eropa lainnya. Terbaru, 2024-2025, PSM Makassar berpotensi tanpa satu pun pemain dari Eropa Barat. Tak ada lagi pemain asal Belanda, Portugal atau Inggris yang bakal merumput ke PSM Makassar. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.